Bapak-Ibu sekalian yang saya kasihi, shalom, salam malam, shalom. Ah, cita-cita saya dan istri saya itu kok pengen jadi pendeta dulunya, Pak. Pengennya jadi pendeta, sehingga saya yang ribut gara-gara jadi pendeta, Pak. Ketika saya aktif di dalam dunia saya, di dunia bola basket, dia sering ribut. Pak Dhani, saya bilang, Pak gimana sih Pak? Sudahlah basket sudah stop sajalah. Itu basket dari setan, dari iblis itu dia bilang. Loh kok ketawa semua memang gitu loh. Banyak gereja takut olahraga loh. Akhirnya rohani gak sehat, matinya gak sehat. Ini sorry, saya pernah sekolah di pelayanan olahraga di Afrika selama lima bulan. Saya sekolah di South Africa lima bulan. Mungkin Bapak-Bapak akan kaget ya. Kenapa saya omong gitu? Karena istri saya terus, ayo jadi pendeta lah. Jelek-jelek gini saya pernah sekolah Alkitab di Alfa Omega, Pak. Tapi tiga bulan keluar. Yee, jangan diketawain loh. Keluar, memang gak tahan saya lihat. Kok aturannya kayak menegeri coi nih ya. ABC itu, waduh gak keluar. Akhirnya singkat cerita, saya melatih di kota Bandung. Melatih di kota Bandung, di satu klub raksasa Indonesia, klub basket Panasya Indosintek. Ini adalah klub juara Indonesia waktu itu. Saya melatih di sana hampir tiga tahun. Akhirnya, saya berbakti di sebuah gereja. Saya gak perlu sebut gerejanya ya. Saya berbakti pagi, dari sore lihat kebaktian, anak-anak muda itu sekitar lima belas, Pak. Lima belas orang aja. Ya, saya seneng-seneng kalau kumpul anak muda memang pelatih basket ya. Jadi seneng kumpul sama anak muda. Akhirnya, cemat anak muda bilang, So, ayolah jadi kembali kita anak muda lah. Boleh juga nih ya. Ngomong, 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 ngomong. Akhirnya, saya diminta untuk mengembalakan semat yang cuma lima belas orang. Pelatih basket gak kaget kalau lima belas. Womong-womong main basket cuma dua belas. Ini lima belas sudah cukup banyak menurut saya. Mulai, 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 mulai mengembalakan, mengembalakan. Dari lima belas, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, setelah enam bulan, empat ratus, lumayan Pak ya. Perpuluhan naik, Pak. Yang belum benar perpuluhan sadar loh ya. Jadi perpuluhan naik, semua mulai setelah bagus. Wah, istri saya bangganya. Wih, suamiku penderita loh. Ya, memang istri saya sangat mendukung, keluarga saya sangat mendukung. Saya melayani selama enam bulan. Ternyata itu bukan panggilan saya, Pak. Mulai serem nih, waduh pendeta sesat. Pendeta kalau membawa bola basket ya. Boleh enggak kita masuk selat yang pertama. Menurut saya, saya lari dari panggilan saya. Jadi pendeta jembatnya yang 15 menjadi 400. Kan rasanya waduh, bangga ya. Anak muda kebaktian seperti itu. Tapi saya menikmati juga sebetulnya. Sekitar 6, 7 bulan, 8 bulan. Satu saat. Satu saat. Saya enggak perlu sebut hamba Tuhan-Nya siapa. Dia kotbah di gereja saya. Di gereja anak muda. Gereja anak muda kami sesepakat. Pendeta enggak boleh pakai baju batik. Pendeta pakai baju batik ditirai. Pak lurah. Pak lurah. Nanti kalau pakai jas ditirai. Waduh, profesor dari mana ini? Memang anak-anak di gereja itu kadang-kadang aku mikir bingung anak muda-anak muda ini. Suatu saat. Ngembalakan teman-teman kebanyakan. Ketika hamba Tuhan itu selesai kotbah. Dia narik saya ke pinggir. Hamba Tuhan cewek. Teman sekolah saya dulunya. Dia narik saya ke pinggir. Eh, aku boleh ngomong sama kamu enggak ya? Boleh dong, kenapa? Menurut aku kok Tuhan enggak pernah panggil kamu di gereja ini ya? Saya mulai Belum denger istri saya, denger istri hati, kebuki enggak mau. Saya bilang, serius? Ah, enggak lah. Maaf, malam itu saya makan bersama hamba Tuhan ini, bersama istri saya. Bertiga ngomong di Bandung, ngomong-ngomong dia bilang, Menurut saya kok Tuhan tidak pernah taruhkan kamu di gereja ini, tapi mungkin gereja ini transit yang pertama kali untuk bagaimana belajar kamu untuk memenangkan jemaat. Ketika saya ditanyai oleh pendeta dari Amerika, teman gembala itu dari Amerika kan, caranya bagaimana supaya orang banyak, apa yang kamu berikan mereka. Saya enggak merasa berikan apa-apa itu. Yang saya berikan cuma begini, kalau hari Senin, yuk kelompokmu sama aku makan pagi, yuk kita keluar makan pagi. Selasai kamu jalan sama aku, rebuk gitu jalan. Selasai kebaktian, saya masih ingat kebaktian tempat saya. Dua berkat disampaikan, Abis ini malamnya, ini makan di mana? Di MACD ya, semua kumpul di MACD sana, semua kumpul di MACD. Dan semua anak-anak muda, So, aku keluar segini, masukkan kaleng, duitnya lebih terus. Tetapi saya percaya, apa yang saya dapat di dunia bola basket itu, adalah bagaimana memanusiakan, memperhatikan orang. Ketika orang-orang itu, dekat, bicara, renang, main basket bareng, kongkol, pergi, habis kebaktian kita kumpul gitu, mereka merasa, kita itu satu, keluarga yang luar biasa besar. Saya jujur, padahal mau meninggalkan semangat itu cukup berat. Tapi, Abis Tuhan ini bilang, pikir yang baik. Tuhan, tidak pernah panggil kamu tempat ini. Saya sempat ngomong sama dia, gue juga main-main loh, ini urusan aku sama Tuhan, dan urusan kamu sama Tuhan loh. Dia bilang, kalau aku tidak dengar suara itu, tidak mungkin aku berani bicara kepadamu seperti ini. Saya justru belum ya, saya berpikir panjang mas Jan. Berpikir. Sehingga cerita setelah jalan satu minggu, saya mulai ngambil keputusan. Oke. kalau ambah Tuhan ini memang diperintahkan Tuhan untuk saya segera ke tempat lahan yang Tuhan sediakan, pasti setelah itu Tuhan akan sediakan lahan itu di belakang saya. Saya pikir seperti itu ya. Masa selesai pelayanan di gereja, tidak ada pelayanan yang lain. Oke, saya bilang, saya akan tinggalkan. Saya pamit dengan gembala, bahwa saya akan stop, saya akan coba melayani di dunia saya lagi. Kalau selet kedua, boleh dipasang selet yang kedua. Dari selet kedua ini, Tuhan mengikatkan saya melalui hambanya. Eh, ayo lu. Ini bukanlah hal yang Tuhan sediakan buat kamu lu. Hari ini, kalau semua dadeng di tempat ini, jangan ragu dengan panggilan, enggak harus jadi pendeta di gereja menurut saya kok. Tapi berbuahlah di mana Tuhan taruhkan engkau. Berbuahlah. Singer jadi penyanyi bagus. Sekarang di Jakarta sekolah mulai dimulai kebaktian tengah minggu untuk atlet olahraga Jakarta. Kebaktiannya di rumah makan besar, setiap atlet yang datang membayar lagi. Sorry. Saya masih, ketika saya menyatakan berhenti, saya agak, agak, habis ini mau apa? Mau apa? Yang paling berat, ketika saya berhenti, rumah yang saya tempat itu harus saya tinggalkan segera. yang lebih hebat lagi, mobil yang dipakai operasional pendeta itu hari itu juga dicabut. Mulai semua, habis tidak ada apa-apa. Saya masih ingat anak saya yang nomor dua laki, dia malah bilang, Papa, enggak usah sedih. Kan Papa bilang, Tuhan Yesus hebat. Nanti hilang mobil itu, kita dikasih mobil bagus. Anakku laki bilang gitu. Wah, iman ini boleh juga saya bilang gitu ya. Ternyata datangnya tahu mobilnya? Penter sudah mau hancur. Datang dari kakak saya, udahlah pakai anak, buat anak antar sekolah. Saat itu, saat yang cukup berat saya juga di Bandung. Sudah enggak ngantin basket, enggak gajian. Di kiri jadi stop. Harus ngantin anak sekolah setengah lima pagi, dari pagi naik mobil yang kalau hujan mulai pakai bendera. Benderanya apa? Begitu hujan bocor, tak kasih kaos basket, tak tutupi. Kadang air masuk, kamu beli semua. Yang paling sedih itu kalau mau khotbah, bawa jas naik angkot. Rasanya saya bilang, mau kemana pak? Enggak mau jawab apa-apa. Kondangan, kalau dia bilang, waktunya kawin. Saya bilang, ya sudah. Di lain. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang Tuhan bicara itu tidak mungkin luput. Dalam minggu kedua itu saya ditawari ngambil lagi satu sekolah pelayanan olahraga yang ada di Afrika. Saya bicara, di Afrika ngapain mau dimakan macan saya malah guyur sama teman-teman. Nanti dimakan macan di sana. Eh, kok, serius dulu kok. Ikut toh. Enggak lah. Ayo ikut-ikut. Singkat cerita, saya, oke, saya akan berat ke Afrika. Akhirnya saya masuk ke sekolah internasional sport leadership training yang ada di South Africa, di Cape Town selama hampir lima bulan. Pak Enggi waktu itu saya jago-jagonya bahasa Inggris pak. jago-jagonya bahasa Inggris. Sehingga kalau ada orang ngomong saya gak tau apa-apa. Saya sudah ngomong, lah aku kira bahasa Inggris suruh berangkat ngapain. Harus berangkat. Yang masa saat-saat itu ada kasih. Telepon aku. Denny, lu berangkat lah. Aku bingung ya. Bahasa Inggris gak bisa. Oh, oke. Gampang dia bilang. Ini cerita yang lucu banget. Nanti lu berangkat satu minggu sebelum training dimulai. Lu kita kasih pelajaran bahasa Inggris khusus. Ini kalau denger cerita ini aku masih kan bisa ketawa. Yakin saya seminggu bisa lah bahasa Inggris. Maksudnya gak bisa ya. Akhirnya sampai di South Africa. Naik sepeda. Les Inggris. Hebatnya. Jemaah Tuhan. Yang ngasih les Inggris saya itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jerman. Ngelesi orang gak bisa bahasa Inggris. Dia ngelesinya pakai bahasa Jerman. Tambah jauh. Waduh. Ini gimana nih? Saya sampai saya sampai Paulus. Lus, lus, lus. Ini enaknya gimana sih? Ya su, pokoknya denger aja. Yes, pokoknya yes. Yes, ya. Yes terus. Akhirnya seminggu selesai dapat sertifikat bahasa Inggris. Hebat kan? Padahal belum bisa bahasa Inggris dapat sertifikat bahasa Inggris. Tapi namanya saya itu pengen belajar di Afrika. Pengen belajar di Afrika. Saya bawa pita kaset. Setiap hamba Tuhan itu bicara pagi sampai sore saya gak denger saya coba ngerekam kayak masih itu sepanjang hari. Nah dia ngomong apa saya juga gak tahu. Selesai malam. Selesai jam 8 makan malam. Mulai belajar. Paulus mulai dibuka. Su, ini artinya gini, gini sampai jam 3 pagi. Jadi ini orang sekolah jam 8 selesai aku tambah pelajaran sampai jam 3 pagi. Belajar, belajar, belajar. Di situ saya baru tahu. Sebetulnya pelayanan di dunia olahraga itu sudah sangat sangat besar di dunia. Saya waktu ketemu dengan 32 teman-teman negara itu hidup saya jujur diubahkan 1%. Panggil saya waktunya agak panjang sedikit ya. Mumpung kebaktian terakhir. Supaya mereka juga tahu bagaimana menikmati di Afrika. Saya itu paling takut kalau disuruh bangun pagi. Karena suatu sore dia bilang gini. Eh, nanti sore 3 o'clock kita makan ikan. Wih, seneng saya. Waduh, makannya. Tumben banget disuruh makan ikan ya. Ditaruh di bukit tinggi. Taruh bukit ya. Terus kasih ikan satu ekor-satu ekor. Makannya enggak pakai kentang, pakai pumpkin. Pakai apa? Labu kuning itu. Makan itu. Makan. Terus sambil lihat di bawah tebing itu bawah air itu laut sabudera itu ikan paus banyak. bus, bus, bus lumba-lumba banyak. Nelit wih, wih, wih. Waduh, waduh bagus itu ya. Sebetulnya itu cukup banyak pak. Setelah makan selesai malam pulang tidur jam 3 pagi ditendangi rancangnya. Wake up, wake up, wake up, wake up. Dua, dua, dua. Jam 3 wih, wih, wih. Gila itu gimana jam 3 suruh bangun. Pakai training, pakai baju, dingin pak. Dua derajat, tiga derajat kalau pakai itu. Kita pakai topi seperti itu. Sudah siap-siap. Disuruh naik kapal. Tahu ditelepas sampai pulau. Kapalnya pulang. Nah ini pulangnya naik apa saya bilang itu. Ini kita 32 orang dibagi empat kelompok. Ya sudah. Ada pohon, pulang naik pohon. Ada apa, pulang naik apa. Wah ini mulai serem nih ya. Mulai serem nih. Saya bilang, udah gini deh. Satu tim, lapan-lapan kan. Tim saya berlapan. Ternyata memang panitianya pinter nyusupkan satu dua orang untuk ngajar kita bagaimana membuat getek. Getek itu apa ya? Kayak kapal, kayak untuk melampung supaya saya nyebrang gitu ya. Ternyata kayu dipasangi ember biru di tali pakai tali gitu siap-siap udah kita jangan takut kita balik sendiri. Tapi saya begitu lihat ke sebelah kiri itu kan bukitnya semalam kita makan di sana. Berarti di tengah banyak banyak ikan teri banyak ikan teri wah ini kisah kitab bisa hidup di perut dengan paus 3 hari ini. kita mulai nah denger ya gak semua rohani itu rohani juga saya kasih tau. Begitu berdelapan nih pendeta semua tau? Coba dikasih pelapong 3. Disitu pendeta bisa pukul-pukulan mbak emas. Aku dong aku dong gak bisa aku dong aduh kok jadi ribut semua ya. Lah saya ini paling tua eh joribut joribut jangan joribut kenapa? Masa kita datang dari negara kita masing-masing disini mau dibunuh? gak mungkin lah coba cooling down sedikit coba coba udah kita sweet ya sekarang ya yang menang dapet pelampung yang kalah gak dapet pelampung wah yang dapet pelampung bikinnya safe pake pelampung aku bilang yang di dada pelampung duduknya di belakang pake pelampung kalau kapalnya kelep disikip bareng-bareng masuk udah moga-moga dua-dua bisa naik gitu ya udah untung-untungan sambil kita naik kapal mulai didayung buang-buang buang-buang gak tau berapa lama udah tau-tau sampe pulau disitu saya malam baru berpikir pendeta gyo manusia juga ya gara-gara pelampung bisa pekelahi itu salah satu training yang menurut aku sangat sangat-sangat serem ada satu training lagi yang aku mau sampaikan kepada anda semua dikasih makan malam malam sudah makan enak hati-hati udah ikan satu ekor berarti hati-hati besok mau ada mau ada hajaran yang lain udah makan ikan satu ekor bangunkan pagi jam waktu itu wengap 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 apa lagi dikasih botol aqua satu dikasih plastik dua kali satu meter hitam kasih senter satu sama akitab satu tolong nanti kamu sampai hutan baca matius sampai ini sampai Tuhan Yesus salibkan sampai ini dibaca ya iya kita pendeta biasa baca gitu begitu dinaikkan truk semakan rombongannya 32 begitu sampai satu tempat kamu turun disudut disitu kok demian sedirian terus eh eh tomorrow morning seven o'clock oke 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 bye-bye loh ini di hutan sedirian dari satu orang satu tempat satu orang satu tempat cuma dikasih plastik satu suhu tidur dikasih sentolop sama akitab suruh baca tau apa yang terjadi Tuhan itu baik dikasih hujan bergedat aduh ini plastik ditaruh atas salah ditaruh bawah salah salah semua kan ini ini bahaya terus begitu membaca akitab wih pendeta bu pendeta bu firman Tuhan aduh ini suara opo mulai setolop baca lagi aduh ini macan apa-apa ya maaf sampai pagi saya gak baca apa-apa bawa setolop cari macan saya baru tahu begini jam tujuh naik truk satu-satu ada yang nangis kamu kenapa nangis aku dari kecil takut anjing semalam ada suara anjing aku sampe ngompol jadi bagaimana di pressure training sampai kita tuh habis tapi saya merasakan sekolah pelayanan di Afrika tuh sekolah pelayanan yang paling indah sangat indah ketika empat bulan kita mau pulang masing-masing kita berpelukan nangis berjam-jam karena kita hidup bersama empat bulan siap-siap mati sewaktu-waktu masuk laut naik gunung suruh dilupat dimana ada lagi training yang seperti ini trainingnya seperti ini trainingnya seperti ini tidur disuruh gini satu ke belakang ditampah nih masing belakang weee hebat 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 pak habis ini kita naik ke kursi weee hebat habis ini kita naik ke meja ini wah ini bahaya nih bisa terakhir bisa suruh naik rumah saya udah punya perasaan gak nyaman ini tau terakhir suruh naik lantai dua naik lantai dua suruh lumayan pak ya coba gini sih coba gini aja jatuh kendiri dari lantai dua grup kita tujuh orang di bawah nungguin suruh nampani kita aku nih eh gue cuma main-main loh ini kalau meleset patah semua badan saya loh apa yang terjadi pak oh boleh ngambil kasur boleh ngambil apa untuk nahan kami dibawa kasur bawa spray gitu ketika turun dari atas buk gitu tau di video dari hasil videonya psikologinya bisa tau lu punya sifat A, B, C, D, E, F, G gitu kurang ajar gak ada yang jatuh kayak orang mati gak goyang-goyang ada yang belum turun aja goyang-goyang gini sudah jadi ternyata memang manusia tuh macam-macam waduh serem juga ya itu training yang saya hadapi di Afrika ketika saya setelah dari Afrika saya pengen memutuskan oke saya akan balik membangun pelayanan di dunia olahraga jadi yang ketiga coba slide-nya Tuhan tuh tau rencananya Tuhan tau rencananya saya waktu di Afrika mulai di interview sama penerita-penerita dari kecil apa yang seneng kamu lakukan aku dari kecil dari keluarga basket main basket ini 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 yaudah kalau gitu kamu putuskan pulang membangun pelayanan di dunia bola basket lucu ya gak lagi jadi pendeta di kerja tapi bangun-bangun pelayanan di orang olahraga bola basket yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian saya cek sama Pak Enggy anak yang selama 15 tahun 20 tahun saya layani ini ketika ada di tim saya jarang yang bertobat tapi ketika berpisah berapa tahun kemudian 5-10 tahun ada yang jadi hamba Tuhan ada yang jadi pelayanan Tuhan di gereja ada yang jadi aktivis dan hampir sekitar 80-90% mereka bertobat kenal Tuhan kenapa? di pelayanan olahraga kita sangat dekat sekali sangat dekat selain berhubungan maka Tuhan tahu rencana kalau saya dari kecil saya ditaruk di basket gak mungkin saya disuruh lain sungai dari basket maka ketika saya sudah terjun di dunia basket tadi pada sesi pertama saya sampaikan Tuhan menjadikan saya sebagai ketua bola basket Indonesia Bapak Ibu mikir gak Tuhan ini bisa menjadikan siapapun juga pasti rencana Tuhan tidak menanggal gak gagal karena dia tahu rencananya rencana Tuhan itu seperti apa Ibu Bapak saya kasih sedikit soal pelayanan olahraga mungkin Ibu Bapak banyak gak denger denger di luar anak basket tanggal ya ada anak basket tanggal ada anak basket gak ada ya ini ada sih anak basket saya kasih kaos loh hari ini loh saya kasih kaos Indonesia khusus loh serius loh saya mbak kaos satu sangat bagus nasional ini ya yaudah nanti pulang kamu ke hotel begini saya kasih hotel kaos kamu kamu ngaku tapi main basket bener loh jangan gak loh kok sekarang nyapai kaos jadi banyak sekali pak wah ternyata waduh yaudah didoakan supaya pak ingin nyeta kaos gitu ya begini ternyata anak-anak seperti anak basket itu tidak mungkin saya bawa ke gereja saya sudah bilang Pak Anggi pelayanan saya bukan membawa anak ke gereja tapi pelayanan saya adalah bagaimana gereja dibawa ke dalam lapangan kisah-kisah yang saya perlu sampaikan yang nyata saya hadapi ya yang nyata saya hadapi di dalam dunia basket aja ada satu anak saya ambil contoh aja dia satu saat tiap malam gak bisa tidur saya pagi jam 5 jam 5 saya sering nemenin kenapa gak apa-apa kok apa gak apa-apa kenapa akhirnya saya deketi saya ngomong 6 bulan dia berani-berani terbuka ke kamar saya ngomong lama Pak aku boleh sharing boleh kenapa orang tuaku itu dulu kaya saya mamaku papaku kaya mamaku dan papaku kecelakaan meninggal dunia dan hartai ditinggalkan om dan tantenya supaya om dan tantenya untuk apa merawat anak ini yang masih SMP supaya bisa ya kalau saya tua sudah cukup umur harta dikasih ternyata sampai cukup umur harta gak pernah dikasih yang lebih hebat ini kenapa anak ini gak tidur dia cerita nangis hampir lebih dari 2 jam dia bilang aku sakit hati kenapa sakit hati karena setiap malam dia dimintain kakaknya dia kakaknya ini anak tantenya dia untuk melayani hubungan seks sesama jenis serem ya serem dia kalau gak mau ngelayani dilaporkan ke mamahnya gak dikasih makan digebuki sekolah anak ini gak berani cerita keluar efeknya sampai anak satu saat malam itu aku gak bisa tidur itu karena apa-apa sakit hatiku saya kasih tau anak ini sekarang jadi salah satu salesman untuk satu perusahaan raksasa dan sekarang menjadi anak kaya di salah satu kota di Indonesia karena apa melalui pelayanan di dunia olahraga ini kita bisa sering hubungan satu lagi saya perlu cerita anak yang julia main basket sangat bagus sekali tau-tau kurus-kurus kurus-kurus gitu saya tanya kenapa kurus lu gak mau ikut gue ke Medan waktu itu saya buka pelayanan di Medan oke banget ya saya beli tiket dia 7 kali 7 kali gak dateng beli tiket 7 kali 7 kali gak dateng jadi memang seorang kurang ajar saya bilang gak niat ya udah gue tinggal aja satu saat dia dateng akhirnya dia ke latihan sama juga sering gak bangun sering gak apa sering gak tidur sejak pagi ternyata dia ngomong aku kadang kalau malam butuh pakai drug narkoba yang harus pakai sabu-sabu apa saya pikir apa malah menyembuhkan harus dengan obat saya katakan enggak Tuhan Yesus wajib saya kasih tau saya gak tau apa yang saya lakukan pokoknya kalau dia sedangkan canduhan ambil kepala tak masuk air tak masuk budul tak masuk kolam tak lebu sembuh pagi bangun ikut pelantian basket lagi eh saya kasih tau kamu tau setelah 4-5 bulan dia sama sekali tidak pakai itu yang lebih hebat dia ngomongnya lebih serem lagi ini di dunia bola basket dia bilang pah ketika aku gak punya uang aku tuh melacurkan diri di tempat pelacur orang laki melacurkan diri di tempat pelacur jadi dia menjadi pemuas dari perempuan-perempuan malam itu bisa bayangi enggak bapak-bapak bapak-ibu hari ini anaknya punya perusahaan di Jakarta raksasa juga dan saya pikir di dunia manapun bapak-ibu ditaruh disitu bapak-ibu harus menjadi berkat generasi ini jangan pernah lari dari panggilan jangan pernah lari panggilan dan saya sudah melihat banyak anak-anak seperti itu dipulihkan Tuhan luar biasa melalui pelayanan di olahraga saya ingin banyak orang berpikir bahwa pelayanan kita harus masuk kerja enggak enggak saya berpikir kita harus ditaruh Tuhan dimana kita masuk ayo kita melayani di dunia itu dan dunia bola pasket dunia sepak bola dunia olahraga adalah salah satu dunia dimana kita bisa melayani satu generasi muda Bapak Ibu tahu bahwa anak-anak pasket mengapa salah satu salah satu di pelayanan olahraga pasket bisa dekat dengan anak karena setiap hari saya berkumpul dengan mereka untuk berbicara banyak yang paling hebat apa ketika ulang tahun misalnya saya belikan roti saya belikan roti gitu ya terus diulang tahun didoakan ada kadang yang nangis bilang gini Pak seumur hidup aku enggak pernah diulang tahun rotinya jangan dipotong dulu ya tak simen nanti malam baru tak buat foto-foto gitu aku pikir di dunia pasket masih membutuhkan pelayanan bapak-bapak yang ada disitu hari ini bukan bukan kalian lihat saya Tuhan Yesus yang lihat kalian dimana kalian anda ditaruh jangan lari dari kenyataan jangan lari dari kenyataan pakai Tuhan taruh dimana manfaatkan maksimalkan karena Tuhan pasti tidak pernah menaruhkan orang tidak sesuai dengan rencana ini pasti sesuai dengan rencana ini yang keempat tolong dibalik kadang-kadang kita disiapkan juga melalui proses yang berat saya harus cerita gereja Betani ini salah satu gereja yang memberkati pelayanan saya ketika saya ada di salah tiga saya harus ngomong gereja ini adalah salah satu gereja yang mensupport pelayanan saya ketika saya ada di sekolah salah tiga apa yang dilakukan cemat gereja ini tau gak Bapak Ibu ini Pak Enggi ada saya bohong kalau bohong Pak Enggi biar dikepuki bareng-bareng saya ketika kami tidak bisa makan di tim basket kami kamu tau saya bilang Pak Enggi maaf ya saya tak ngagut cemat Pak Enggi kenapa satu orang tak untung untuk masak misalnya keluarga Ibu Bapak oh yaudah Senin yang masak keluarga saya deh selesai masak keluarga saya seminggu anak-anak basket kami itu tiap pagi itu mesti kiriman ke cemat Betani Bapak sudah masak belum Bapak ini kirimannya Bapak kita makan saya satu saat tiga lagi saya terus ngomong sama Pak Pak Enggi sampai detik ini saya bicara ada satu toko roti disini aku gak perlu sebut nama toko roti kami tau setiap pelatihan fitness terakhir tidak ada duit untuk beli roti saya ke tempat tante itu tante ada roti sisa-sisa gak tante ya nanti kalau ada tak beli 50% ya tante nanti biar buat makanan anak-anak oh ya gak apa-apa gak apa-apa sisanya berapa saya beli harga 50% kadang-kadang sisanya korket sisanya roti apa gitu ya tapi kemudian sebulan lebih lah kok sisanya sama terus roti pisang roti pisang semua roti coklat roti coklat semua ini berarti bukan sisa tuh pasti disiapkan kan saya tante kok sisanya sama semua yaudah gak apa-apa mulai hari ini ya gak usah bayar lagi tau toko roti ini dua tahun lebih memberikan makan anak-anak tanpa pamri apakah itu bukan pelayanan apakah bukan pelayanan itu sehingga satu anak bertobat gara-gara apa ya pak ya tante itu kasihan ya tiap hari masih menjadi ikhbat kita sorry hal-hal gini malah bisa membuat mereka bertobat banyak mungkin pak yang kita olah ada yang nyumbang telor nyumbang susu nyumbang beras nyumbang apa pokoknya tiba-tiba jalan aja yang saya mau sampaikan dimana Tuhan taruhkan kita pelayanan kita pasti Cuhan cukupkan ada orang di sekitar kita yang luar biasa saya gak perlu cerita susahnya seperti apa tapi saya percaya ketika pelayanan kita lakukan dengan setia pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan rencananya dia yang saya persiapkan melalui proses berat bapak ibu berat saya masih inget apakah makan dengan doa bisa maunya doa saya kemarin aku juga tiba-tiba bapak Enggi saya udah tau besok pagi mau makan apa belum ada besok pagi mau makan apa belum ada anak-anak ngomong pak doa doa saya jadi pimpinan yang ngomong apa doa jadi sego ya maaf saya jadi merasa tertekan akhirnya doa selesai malam tidur anak-anak pagi latihan saya pun datang ke keridanggo yang pojok yang turun bawah gini goro kuno dulu sesai latihan kami pulang sudah aku bilang Tuhan hari ini makan apa ya Tuhan tau-tau apa bu ayam goreng di meja gitu banyak bu kok ayam goreng banyak saya cuma tanya eh saya beli ayam goreng siapa ini tau pembantunya namanya makna orang papa aku yang beli ayam goreng duit pun dari mana papa itu tiap hari kan baca koran soal merdeka kompas itu udah ada 4 tumpuk 5 tumpuk tak jual tak buat beli ayam goreng saya kasih tau ya tidak ada jalan buat orang Kristen untuk percaya harus percaya Tuhan pasti cukupkan jadi kalau melalui proses ini udah jangan kaget mulai dari sekolah mulai dari beratnya mimpin tapi ketika semua itu Tuhan izinkan Tuhan sertai pasti akan Tuhan cukupkan pada akhirnya yang kelima saya ingin sampai satu hal saya berharap setiap kita hidup dan melayani di ladang kita masing-masing kalau saya hari ini melayani di ladang saya di dunia bola basket saya gak tau dimana pelayanan teman-teman semua yang hadirin saya mau tanya siapa yang disini sudah melayani angkat tangan tinggi-tinggi ayo tinggi wah kebak banyak juga ada yang melayani yang aneh-aneh gak disini ada yang melayani orang gila juga ada aku baru tau ada gak ada yang melayani yang hebat pelayanan pelayanan kalian yang hebat apa menurut kalian apa pelayanan kamu jadi apa oh iya hebat siapa tau kamu jadi singer yang top nanti yang saya pengen dimana Tuhan taruhkan hidup kita disitu kita harus berbuah udah jangan jangan neko-neko jangan lari-lari saya kasih tau saya sekarang umur 68 saya satu bulan kira-kira 24 hari ada di luar kota kadang sebulan naik pesawat bisa 15 sampai 20 kali naik turun naik turun tapi Tuhan cukupkan Tuhan kuatkan dan ketika kita melayani ladang kita Tuhan akan berkati pelayanan kita Bapak Ibu tahun ini di Jakarta akan ada pertandingan FIBA World Cup kejuaraan dunia pulau basket akan ada di Jakarta itu yang pertama kali di Indonesia diadakan dan yang puji Tuhan tahun ini Indonesia juga membangun sebuah gedung untuk gedung basket sebesar 16.250 penonton kira-kira pesarnya dua kali setengah istora yang saya mau sampaikan dimana Bapak Ibu ditaruh disitu kita harus berbuah pesan saya oke siapa siap siap berbuah coba angkat tangan tinggi yuk yuk kita berdiri kita nyanyikan ya mana singernya tadi kita nyanyi apa sing enak lagu nomor nomor tiga tadi apa ya ini lagu ini bagus sekarang waktunya berapa harganya harus kita bayar setuju ayo ayo ini lagu nyanyi bareng serasa matanya ditutup tutup merem kesadang kesadang hari ini ya ayo kamu yang nyanyi ya kalau saya nyanyi ini semua pulang semua pulang mengejar saya mendatang tangan oke yuk oke yang siap berbuah ingat jangan lari dari panggilanmu kedua jangan takut ditegur kemana keuntungan akan luruskan apa yang kita kerjakan dan terakhir ladang yang disediakan buat kamu kerjakan karena ladang itu pasti akan berbuah pasti akan tumbuh menjadi ladang yang sangat lebat setuju